Halo guys, welcome back to my channel seputar TCM, channel yang membahas seputar pengobatan alternatif tradisional Chinese medicine dengan saya Denny, alumni Beijing University of Chinese Medicine. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tolak ukur cepat atau lambatnya proses penularan dalam tradisional Chinese medicine. Stay tuned! Ya dalam proses kehidupan, yaitu lahir, kemudian peranjak dewasa, masa subur, kemudian tua, dan meninggal adalah proses kehidupan alami yang tidak mendapatkan dari guys. Jadi dalam tradisional Chinese medicine, ada 3 aspek yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penuaan. Nah yang pertama, dari bawaan, yaitu sangat erat hubungannya dengan warisan kesehatan dari kedua orang tua kita, atau dari sang ibu saat mengandung kita guys. Nah kemudian yang kedua, perawatan individu, setelah lahir. Nah poin ini terkait dengan emosi, pekerjaan, istirahat, makanan dan minuman yang kita makan, kegiatan seksual, hobi dan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, lingkungan hidup. Nah termasuk lingkungan alam dan lingkungan sosial. Nah berikut tolak ukur cepat atau lambatnya proses penuaan pada wanita dan pria. Nah dalam tradisional Chinese medicine dimana tercatat pada salah satu kitab kuno guys. Nah berikut pada wanita umur 7 tahun. Nah energi atau chi pada ginjal menguat, gigi susu mulai digantikan dengan gigi permanen guys. Nah kemudian umur 14 tahun, sistem reproduksi mulai matang, yaitu salah satunya ditunjukkan dengan mulainya menstruasi dimana di usia ini sudah dapat terjadi pembuahan guys. Nah kemudian umur 21 tahun, nah chi atau energi pada ginjal mencapai titik puncak. Nah titik puncak kesuburan dimana gigi menjadi permanen. Nah kemudian umur 35 tahun, meridian yang berhubungan dengan lambung mulai melemah dimana ditunjukkan dengan wajah yang mulai mengering. Nah kemudian mulai ada garis kerutan, rambut mulai rontok, nah kemudian dan umur 42 tahun, meridian yang, meridian unsur yang mulai melemah. Nah yaitu muka mulai berkerut dan rambut mulai memutih. Nah pada umur 49 tahun, nah pada saat ini adalah masa-masa menopaus guys. Nah kemudian untuk pria, umur 8 tahun, energi atau chi pada ginjal menguat, nah sehingga pada poin ini gigi susu mulai digantikan oleh gigi permanen. Nah kemudian umur 16 tahun, chi atau energi pada ginjal menguat dimana dapat melakukan, sudah bisa melakukan pembuahan. Nah kemudian umur 24 tahun, chi atau energi pada ginjal mencapai titik puncak, nah tulang dan otot yang kuat gigi menjadi permanen. Nah kemudian umur 32 tahun, otot dan tulang sangat kuat, nah pada tahun ini mencapai puncaknya sedang kuat-kuat yang otot dan tulang. Nah kemudian umur 40 tahun, energi pada ginjal mulai melemah, dan kemudian rambut mulai rontok dan gigi mulai kropos guys. Nah umur 48 tahun, wajah mulai berkerut, rambut mulai beruban, mulai putih. Kemudian umur 50 tahun, liver mulai melemah. Nah saat liver mulai melemah, otot mulai lemah pula, mulai ada kendala dalam bergerak, nah merasa kesulitan. Nah kemudian umur 64 tahun, ginjal mulai melemah, nah terjadi perubahan pada tubuh. Nah rambut dan gigi mulai rontok. Bila diantara kalian sudah mengalami kondisi di atas, sebelum waktunya itu menandakan bahwa kalian sedang mengalami gejala penuhang di ini guys. Nah dan bila diantara kalian mengalami kondisi di atas, setelah waktunya itu menandakan bahwa kalian merawat badan dengan baik. Oke? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, ciao.